assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Lutfander kali ini saya akan mereview ozonizer langsung saja kita buka penampakannya kayak gimana ya ini ozonizer ozon generator yang berfungsi untuk membuat ozon ini sudah kosong cuma kita jalannya ini saya beli yang 24 gram perjam warnanya gini biru muda kalau yang di bawahnya itu ada yang biru tua gitu ini modelnya kayak gini yang protolan kayak gini tapi ini bisa kita rakit langsung menggunakan listrik AC jadi AC 220 volt untuk tegangannya ini 90 Watt nah ini kita kasih colokan dulu seperti ini colokannya ataupun kalian juga ada colokan yang nganggur bisa kalian buat dengan colokan tersebut nah untuk bahannya sendiri ini seperti plastik balet terus ini dilapisi keramik alatnya ini ada kautkatnya hati-hati kalau kestrum dan alat ini ini ada juga yang model ada casingnya seperti ini tapi harganya itu mahalan 300 atau 400 ribuan dan alat yang kayak gini itu ada juga yang lebih murah 5g itu sekitar 40ribuan 5 gram perjam kalau di sini kan 24 gram perjam oke langsung saja kita Nyalakan nah disini bisa dengar suaranya untuk baunya sendiri seperti raket nyamuk kalau dideketin tapi ini segini aja udah menyengat banget untuk jarak segini aja menyengat banget ya Nah ini tampilan kalau alatnya dinyalakan bisa dilihat kayak seturuman nyamuk paket nyamuk ya jadi ini sangat berbahaya ini tadi pegang warna biru tadi elmennya kita matikan dulu jadi ketika alat ini dinyalakan itu manusia hewan ataupun binatang itu harus keluar ya jangan sampai mendekat karena ozonisernya itu sangat berbahaya untuk kesehatan nah saking berbahaya itu sampai bisa membunuh bakteri kuman dan juga virus satu jamnya ini alat ini itu sampai 24 gram perjam mengularkan ozonnya jadi alat ini sangat rekomen banget jadi kalau kita Nyalakan nanti kita kipasin aja sininya biar ozonnya itu menyebar ke ruangan tersebut dan langsung saja kita coba ke kamar dan bagaimana hasilnya setelah satu jam nah sekarang kita Nyalakan ini saya setting timernya satu jam ini setting yang satu jam kalau dengar suara kini udah nyala terus kita Nyalakan kipas biar ozonnya itu menyebar ya terus kita tutup pintunya oke kita tunggu lagi satu jam bagaimana reaksinya setelah satu jam kita cek dulu oh disini tuh suasanya itu seperti berkaput gitu ini sudah mati sendiri karena sudah saya pakai kita buka dulu jendelanya biar ozonnya itu keluar nah setelah keluar kita Nyalakan kipas lagi nah kita buang aja ozonnya ini biar nggak kehirup kita buang lewat cendela pakai kipas oke berikut review dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih